Audio Jump Keputusan Ten Hag mencadangkan Ronaldo sampai saat ini terus menjadi perdebatan oleh banyak pihak. Ada yang menyayangkan, namun juga ada yang mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Ten Hag. Namun dalam beberapa momen yang terlihat, tampaknya keputusan dari pelatih asal Belanda tersebut salah besar. Mengingat kondisi Ronaldo sebenarnya sudah sangat fit dan siap untuk diturunkan sejak menit pertama pertandingan. Dan untuk itu inilah beberapa bukti jika Ronaldo sudah fit dalam pertandingan melawan Brighton and Hof LPN. Ya, itulah alasan mengapa Eric Ten Hag mencadangkan Ronaldo dalam pertandingan melawan Brighton and Hof LPN malam kemarin. Menurutnya, anak asunya tersebut belum memenuhi syarat kebugaran dengan pemain Manchester United lainnya. Hal yang sangat wajar, mengingat Ronaldo baru bergabung dengan squad saat Manchester United melakoni laga uji coba melawan Rayo Vallecano. Padahal jauh sebelum itu, Setan Merah sudah melakukan tour pramusim di berbagai negara seperti Thailand hingga Australia. Meski alasan dari Ten Hag cukup masuk akal, namun tetap saja banyak yang menyayangkan dengan keputusan dari pelatih berusia 55 tahun tersebut. Mengingat pada laga kemarin, Manchester United seperti kebingungan saat mereka melakukan serangan. Hal itu terlihat saat tidak ada pemain yang menjadi tujuan sebagai eksekutor utama dalam menyelesaikan peluang. Maka wajar saja jika pada babak pertama, Setan Merah hanya mampu membuat beberapa tembakan ke arah gawang. Lebih lanjut kembali ke masalah Ronaldo, sebenarnya pemain yang satu ini sudah sangat fit dan siap untuk bermain sejak menit pertama. Hal itu terlihat dari persiapan serta latihan yang menjelang pertandingan. Bahkan saat Ronaldo masuk pada babak kedua, tidak ada tanda-tanda jika dirinya kurang fit. Malahan, Ronaldo tampil seperti biasanya ketika terus berlari dan mengejar bola di lapangan. Tentu sebuah hal yang bisa menjadi pelajaran bagi Eric Ten Hag. Apalagi sejak masuknya Ronaldo, permainan dari Manchester United menjadi lebih baik, utamanya dalam segi serangan. Meski hal itu masih belum cukup untuk menghindarkan Setan Merah dari kekalahan. Di sisi lain, usai melihat fakta yang ada, Ten Hag akhirnya mengakui. Jika masuknya Ronaldo, membuat Manchester United bermain lebih baik. Jelas bisa dilihat di babak kedua, kami lebih baik di lini tengah. Christian Eriksen di tengah dan Cristiano Ronaldo di depan. Kami menciptakan dan memiliki peluang yang sangat bagus. Sangat disayangkan kami tidak mencetak gol. Ujar Ten Hag pada Sky Sport Ya, semoga yang terjadi bisa menjadi pelajaran untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan Ten Hag juga sadar betapa pentingnya pemain seperti Ronaldo. Mari kita lihat saja, apakah Ten Hag mau belajar dengan masalah yang terjadi? Dan jawabannya akan terlihat saat Manchester United bertandang ke markas Brentford minggu depan dalam lanjutan Premier League. Jadi itulah bukti jika Ronaldo sudah sangat fit dan siap dimainkan sejak awal dalam pertandingan Manchester United melawan Brighton and Hof Albion. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!